Buat teman-teman Valentin, Valentin tidak pernah malu nyari duit. Hai sahabat-sahabat kekitan dimanapun kalian berada semuanya. Hari ini saya akan melakukan aktivitas saya kembali, yaitu mengunjungi salah satu bapak dan putrinya yang mengalami keterbatasan fisiknya, yaitu Tuna Daksa. Jadi buat kalian yang memang tergerak hatinya untuk bisa membantu bapak dan putrinya tersebut, silakan ya untuk bisa berbagi sosial kepada mereka semuanya. Dan bagi kalian yang baru masuk dalam channel Youtube saya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan selalu bunyikan loncengnya. Terus ikuti perjalanan Youtube saya dan ini... Aku, aku, aku! Pak, beli akuannya ya? Iya, ambil aja, Bang. Ambil aja, Bang. Ambil aja. Adek, apa, beli satu ya? Ini uangnya? Iya, kasih aja kembalinya. Gak apa-apa, pegang aja. Makasih, Bang, ya. Makasih. Bapak sama adek, boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, Pak. Boleh ya? Saya permisi izin duduk ya? Iya, iya. Iya. Bapak sama adek namanya siapa? Kalau namanya ini Valentin. Oh, adeknya namanya Valentin? Iya. Wah, namanya bagus banget Valentin. Lahirnya pasti di bulan Valentin ya? Iya. Di bulan Februari? Iya. Kalau Bapak? Namanya Ucok. Bapaknya Bapak Ucok. Oh, berarti Bapak orang Batak? Iya. Oh, lahirnya di sana, Pak? Iya, lahirnya di sana. Oke. Kalau anak lahir di Jakarta. Oh, Valentinnya lahir di Jakarta ya, Pak. Nama saya Keketan. Iya. Jadi hari ini saya mengunjungi Bapak sama Valentin. Saya ingin berbagi kasih sama Bapak. Iya. Ya, mohon maaf ya, Pak, sebelumnya ya, Pak. Iya, iya. Bapak untuk setiap hari jualannya di tempat ini? Di sini terus. Di sini terus? Iya. Tidak pernah pindah? Tidak pernah pindah. Sudah berapa lama, Pak, jualan minuman seperti ini? Ini sudah ada tiga tahun. Tiga tahun? Iya. Di daerah Jakarta Pusat ini? Iya, di sini. Oh, iya. Iya. Dan biasanya ya, Pak, ya, kalau misalnya Bapak jualan seperti ini, dari jam berapa, Pak? Aku dari jam, pokoknya dari jam darun rumah, hingga 10, darun rumah, sampai di sini jam 12. Dari rumah jam 10, sampai di tempat ini jam 12. Iya. Jauh banget, Pak, rumahnya? Iya, Pak, di kelender Kabung Tunggul. Oh, rumah Bapak di daerah kelender Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Kalau ke sini naik apa, Pak? Bawa ini. Oh, bawa bentor, ya? Iya, iya. Yang bawa bentornya siapa? Aku. Bapak yang bawa bentornya? Dan biasanya Bapak jualan di sini sama Valentin saja? Iya, iya. Kadang-kadang ikut mamaknya. Oh, ada ibunya? Iya, ikut. Oh, oke. Jadi... Kamar mandi, takutnya jatuh. Iya, iya. Jadi Bapak selalu bertiga untuk jualan di sini, ya? Iya, iya. Kadang-kadang sendiri. Kadang-kadang sendiri? Iya, kalau lagi. Sampai jam berapa, Pak, Biasanya, kalau jualan? Kalau saya enggak tentu, kalau dapat bawa belanja sama rumah, udah pulang. Karena rezeki udah diatur. Iya. Di keadaan apa ini, Corona ini. Dulu agak lumayan, sekarang enggak ada lagi karena Corona ini. Gitu. Oh, jadi semenjak pandemi seperti kayak gini, boleh dibilang tepi ya, Pak, ya? Untuk yang belinya, ya? Iya, kalau kita bilang tepi, enggak boleh. Iya, biasanya aja lah, cukup. Oh, jadi kalau selama pandemi ini cukup lah ya? Cukup lah. Iya, Pak, ya? Iya. Oke. Bapak, jualan seperti ini sehari-hari dapat berapa, Pak, Om Tepnya? Kalau saya, kalau udah laku dulu. 50 bisnis sih, udah udah dapat 250 lah. Belanja, belanja habislah. Kalau udah laku 50 botol, minuman apa aja, berarti Bapak udah boleh pulang? Iya, udah dapat 250 lah. Belanja kadang-kadang 250. Sudah dapat ibaratnya uang 250 ribu. Uang belanja udah cukup lah, cerahat 50, kadang-kadang cerahat 80. Iya. Jadi itu... Itu untuk nutupi belanja, ya, Pak? Iya. Dan lagi nanti untuk dibutuan di rumah, bensin. Iya. Itu. Jadi itu juga harus dipikirin, ya, Pak? Dipikirin, ya, Pak. Pinting kita makanlah. Mungkin kalau nggak dapat rezeki hari ini, besok. Karena rezeki itu udah diatur. Iya. Gitu. Ini, Pak, yang saya suka dari setiap orang. Iya. Karena walaupun dalam keadaan kita susah, senang, atau apapun, semangat itu tetap harus ada, ya, Pak? Iya, iya, iya. Iya, iya, nggak kita pikirin kayak apa, kalau kayak itu udah diatur yang di atas, uang. Semua sudah ada jalan surat, semua sudah ada garisnya, ya, Pak? Tinggal ibaratnya kita mau atau tidak untuk berusaha. Iya, apa saja kita lakukan. Iya. Itu. Pak, mohon maaf sekali. Saya mau bertanya untuk yang lebih dalam. Bapak dan Valentin mengalami satu keterbatasan fisik, ya. Ini sejak kapan, Pak? Valentin dulu deh yang saya tanya. Dulu, ini si Valentin dulu waktu bayi sampai umur tiga tahun, nggak digendong-gendong mamaknya. Digendong-gendong mamaknya, nggak dibawa jalan, kerumpuk. Akibatnya kakenya jadi, ininya, nggak berfungsi lagi. Terpaksa dibantu pakai inilah dulu, selama-lamanya. Oke. Jadi dari sejak lahir sampai usia? Sampai sekarang, ginilah. Nggak, sampai tiga tahun? Iya. Terus digendong terus sama mamaknya? Iya, ini bukan ini mamaknya. Mamaknya ini udah meninggal. Mamaknya ditabrak kereta api. Ini dokter masih umur. Mamaknya ketabrak kereta api? Iya, untuk 22 tahun ini. Valentin umur berapa sekarang? 11 tahun. 11 tahun? Iya. Itulah mamaknya yang menerusi saudara dari mamaknya. Oke. Jadi sampai dengan hari ini, Valentin itu boleh dibilang nggak bisa berjalan seperti olayaknya orang normal, karena gara-gara tiga tahun sejak dia lahir itu. Kalau dulu, kalau sempat dibikin mamaknya di jalan rumput, dibawa setiap malam, setiap sore, ini enggak, digendong terus. Iya. Sampai apa, ya kebetnya rumputnya ini enggak kuat. Kakinya ya, tidak bisa bertumpu dengan baik. Iya, gitu. Karena, langsung membawalah ke rumah sakit, ini. Ini apa sih Pak? Ini pen ya? Pen. Ini, karena ini kan udah kecil ini. Ini, udah keluar kakinya ini, ininya doang udah kelewatan ini. Iya. Ini, udah kelewatan. Ini kan mau ganti. Cuma saya belum ada dana. Kemarin saya nanya, yang biasanya harganya 4 juta, 5 ratus lah. Kalau yang dari plastik itu, 12 juta. Kalau saya, kalau ada duit, yang biasa-biasa aja lah. Oh, Pak maaf, yang tadi 4 jutaan itu untuk beli ininya? Enggak, ini harus diganti, udah mau diganti. Oh, harus diganti? Iya, tapi saya mau kumpuli duit dulu, biar bisa diganti. Ini udah putih-putih cemua, udah rusak. Berarti, kalau misalnya tanpa alat ini, Valentin itu nggak bisa jalan? Nggak bisa. Nggak bisa berangkat gini. Gitu. Di rumah. Selama ini, apakah udah ada dapat bantuan dari pemerintah, atau misalnya dari swasta, atau misalnya orang-orang yang memang melihat keterbatasan Valentin ini? Oh, ini dulu dibantu orang-orang ini? Oh, justru ini dulu dibantu oleh sahabat-sahabat itu ya? Kakak orang-orang yang di sini, ini kan baru diganti nih. Ini kan juga diganti 7 kali setahun. Karena badannya kan tinggi. Ini, udah terlalu cempit dia. Makanya dia bilang, Bapak, cepatnya saya udah cempit. Sudah sakit ya? Iya, udah sakit. Dipaksa sabar dulu, kalau ada rezeki kita. Gitu, iya. Kita harus semangat, gitu. Kemarin kami ke rumah sakit. Gitu, ada yang nolong duit. Dikaji, tak tahu duitnya masih kurang. Yang nolong itu belum lewat, gitu. Nanti dibilangin saya bohong. Gitu. Tapi Valentin hari ini sekolah nggak? Sekolah. Sekolah? Sekolahnya di mana? Sekolah. Oh, karena masih online ya? Iya, online. Iya. Sd, di negeri. Sekolahnya di mana Valentin? 011. 011? Di Gung Singkong. Tanah Goja Gung Singkong. Oke. Di jalan... Pokoknya udah kedepan Goja sana ya? Iya. Naik apa kalau sekolah? Ojek. Naik Gojek? Iya. Ojek. Terus Valentin kayak begini sakit nggak? Sakit, sakit lah kalau nggak diganti, nih. Ini aku balik. Iya, coba, nih. Ini aja udah simpik itu. Ininya itu. Ya, terlalu simpik. Ini di Pasalas sampai mana? Iya, Pak. Ini kan udah gini, nih. Antara ini sampai ke sini. Udah tambah gini, dia. Tingginya tambah. Ini cuma gara-gara nggak bisa jalan dari kecilnya? Apa? Apakah ada punya penyakit lain atau apa, Pak? Nggak, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada penyakitnya, gitu. Gitu. Timbang kalau nggak pakai ini dia, takutnya nanti lumpuh. Iya. Sini, duduk di sini? Iya. Duduk, duduk. Luris dulu, Pak, luris. Duduk, nak. Pakai tongkat luris. Itu. Iya, gitu. Nah. Kalau Bapak sendiri, kenapa, Pak? Dulu saya 20 tahun, dibawa ke rumah sakit, panas. Karena, kata orang tua, dibawa ke rumah sakit. Akibatnya, ininya lemas. Lemas. Tidak bisa jalan lagi, tuh. Ini dulu lemas, ininya lemas. Gitu. Ini jalan begini. Ya kan? Ketibatnya, Tidak bisa lagi. Kita serupnya lagi, nih. Gitu. Sejak usia berapa, Pak, Bapak mengalami satu kecacatan fisik ini? Ini, umur, kalau saya aku dengar umur 10 tahun. 10 tahun? Iya. Gitu. Aku tanya, Pak, Pak, ini foto siapa ini? Ibu tomu. Kamu dulu masih bisa jalan. Terus, gini, sekarang nggak bisa jalan. Karena dulu kamu dibawa ke rumah sakit, berobat, dicuntik. Tidak tahu. Lumpuh. 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 Gitu. Yang apanya itu, dokternya itu. Nggak kelihatan lah sampai kemana-mana. Udah, akibatnya gini, Pak. Gitu. Terus, Pak, kalau saya lihat, di sini ada satu bolongan. Oh, iya, ada, nih. Itu kenapa? Ini, dulu saya nonton TV jam 7, apa, jam 7 sore. Saya lagi makan kuace itu sampai malam, kuace matahari itu. Satu bungkus, saya nggak ingat minum. Tiba-tiba gini. Gitu, sampai malam. Dibawa ke rumah sakit cipto. Kata rumah sakit cipto itu, itu tumor. Tumor? Tumor, dibilang itu. Tahu tahu nggak ada tumor. Datang nggak ada cipto. Dia bukan ada tumor. Karena makan kuace dia, katanya. Akibatnya dibolong lah. Ini dulu ada serang. Ini kan kalau ditutupi normal. Bisa bernapak dari hidung ini. Iya. Karena kalau dibuka ini jadi dua pernafasan. Gitu. Ini rencana saya mau ditutup. Sekarang ini kan kalau ke rumah sakit dibilang corona. Betul. Jangan kan orang panas ke rumah sakit dibilang corona. Makanya kata saudara tutup aja. Enggak. Habis corona lah. Takutnya masuk dibuah apa. Itu enggak sakit. Enggak. Udah biasa-biasa aja. Udah biasa-biasa aja tuh. Sebelum lagi, sahabat-sahabat dari Keketan. Kita bisa melihat sekali lagi kehidupan dari keluarga Pak Uso. Dan hidup itu sekali lagi itu adalah anugerah. Hidup itu adalah yang kita jalani. Hidup itu adalah realisasi dari kehidupan yang memang kita jalani sebelumnya. Sekali lagi, Tuhan itu tidak pernah salah untuk bisa memberikan segala sesuatu yang terbaik. Walaupun hari ini Pak Uso dan Valentin itu belum seberuntung kalian. Tetapi saya hanya bisa mengambil satu sikap. Mereka mempunyai semangat kehidupan. Untuk itu sekali lagi, sahabat-sahabat dari Keketan. Saya ingin mengetuk hati Anda untuk bisa melihat keberadaan mereka. Dan setiap hari mereka berjualan di sini, di daerah Jakarta Utara. Kalian bisa datang ke sini. Kalian bisa berbagi. Kalian bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Kalian tidak pernah malu nyari duit di pinggir jalan. Semangat. Terima kasih sama kalian, Abang. Kalian lihat saya, saya tidak mengerah. Saya tidak mengerah di keadaan corona ini. Biar pencaya, di pinggir jalan. Ketak saya, semangat nyari hidup. Buat makan anak istri saya. Kalau masalah corona ini tidak ada apa. Penting saya, saya. Buat kalian semuanya, jangan pernah menutup mata kalian. Karena apa yang kita lihat ini adalah ciptaan Tuhan. Apa yang kita lihat ini adalah kehidupan realisasi mereka. Mereka tidak pernah berbohong. Mereka tidak pernah menutupi keadaan. Dan jelas, buat kalian yang memang mau membantu, silakan kita bisa datang ke tempat ini. Karena mereka setiap hari berjuice. Ini yang bisa saya berikan. Inilah cerita dari Pak Ucok dan cerita dari Pak Lentin. Sampai ketemu lagi di Youtube saya berikutnya. Jangan lupa selalu untuk subscribe, like, dan komen. Thank you guys. Terima kasih.